Halo guys, ketemu lagi dengan aku, Heru Susanto Jangan lupa subscribe channelku guys Karena aku akan membahas mengenai hewan keliaran yang asik tentunya Dan kali ini guys, aku akan membahas mengenai peluit guys Untuk melatih burung peret kesayangan kita Jadi gini guys Aku punya cerita yang cukup lama sih sebenarnya aku alami Jadi ceritanya aku ini dulunya itu jualan peluit guys Jadi jualan peluit Jadi waktu itu masih jarang orang menjual aksesoris peret Masih jarang, masih jarang orang menjual apalagi peluit ini Nah waktu itu, aku mengira bahwa peluit itu ada khusus tersendiri untuk peluit untuk melatih peret itu Khusus gitu Nah, waktu itu kan aku lihatnya ya di video-video itu guys Di video-video di internet itu ada yang melatih peret untuk menggunakan peluit Aku kira itu peluitnya khusus Nah waktu itu, aku lihatnya itu kayak gini guys Modalnya itu bagus-bagus peluitnya saat itu Jadi kayak gini, logam Nah ini aku buat contoh ini merupakan peluit pertama tuh guys Ini peluit pertama aku yang aku punya Dan ini aku juga jual kayak gini dulunya Dan beberapa model yang lainnya yang logam Nah saat itu aku dapatnya itu justru Aku baru tahu, aku di Surabaya posisinya Nah di Surabaya aku ini dekat dengan salah satu mall Salah satu mall yang di situ Mall ini ada pusat gitu loh Pusat Pesep gitu guys Pusat Pesep di PTC Kebetulan rumah cukup dekat dengan PTC Di Surabaya Supermall Pacquon itu Nah aku lihat itu Nah aku menemukan Ceritanya aku menemukan peluit Akhirnya peluit itu kemasannya gambarnya anjing guys Tapi kok modalnya sama seperti yang digunakan di Yang aku lihat untuk melatih peret itu Akhirnya aku tanya Ke salah satu teman yang ini sangat senior Dia sedulunya peret Dan dia bilang ya itu sebenarnya sama Oke karena sama dan itu jumlahnya Banyak dan cukup murah Dan bisa jadi guys Itu kan gak banyak yang juga Apa ya Untuk anjing kan gak begitu banyak yang beli guys Gak begitu banyak yang beli untuk melatih anjing Karena memang kemasannya itu gambarnya anjing Dan untuk melatih anjing Nah akhirnya Taulah aku Dan aku coba guys Aku beli satu ini Nah ini kali pertama aku beli Di pet shop Nah setelah itu aku buat latih untuk free fly Ya dia nurut guys Karena dia sudah terbiasa Ingat ya guys ya Bahwa Dulu sempat banyak salah paham juga Dan waktu aku jual aku sering beritahu Bahwa intinya bahwa peluit itu bukan alat berjina Jadi biar gak salah paham Kadang-kadang saat itu Cukup banyak juga orang yang bertanya ke aku Gan itu pelunya bisa gak untuk jinakan burung loh Ya gak bisa untuk menjinakan Maksudnya untuk ini adalah untuk melatih guys Jadi ini salah satu alat untuk mempermudah melatih Jadi bukan kalau terus pakai ini terus burung bisa jinak Kalau burung gak jinak pakai ini disempreet sampai Sampai kemeng Sampai tenaga habis yang gak bisa jinak Nah ini untuk mempermudah melatih Supaya burung itu mendeteksi keberadaan pemiliknya Dan salah satunya untuk fly to me Misalkan awalnya ftm itu ya Jadi ketik Ditiup Nah gitu Burung itu datang Itu suaranya cinta guys Loh itu dia nyok Cantik kan cinta Itu suaranya cinta di bawah ini guys Nah ini Jadi kalau sudah kita panggil ya pakai pink Nah gitu Dia datang Burung itu datang Menghampiri pemiliknya Nah itu baru kasih Nah ini Jadi kalau awal-awalnya burung sudah terbiasa dengan peluit guys Dia akan nurut Tapi kalau burung dari awal Dipanggil nama Misalkan gak terbiasa dengan peluit Ya gak ngerespon Makanya Jadi kalau gak biasa ya tetap gak akan respon Jadi kalau toh dengar ya itu apa sih Ya dengar burung itu Tapi itu apa Nah ini Ini mengenai nih Peluit Kalau teman-teman bisa lihat Aku sekitar jualan ini itu Awalnya Ya kalau gak salah Apa ya 2014 atau 2013 itu Tahun sekian Setenggitulah Dan aku masih lihat kenangan Ini yang aku tadi Tadi iseng-iseng guys Jadi aku tadi iseng-iseng Buka di internet Di google itu Nyari Apa ya Nyari Apa ya Peluit Heru Susanto gitu Masih keluar guys Ini guys Nah ini masih keluar Ini bisa-bisa dekat Nah aku jualnya 100 ribu guys Mahal sekali guys 100 ribu guys Dan saat itu laris manis guys Saat itu belum ada yang jualan Jarang sekali yang jualan Nah ini bisa lihat Ini modelnya Ini modelnya Nah ini kan nama aku Heru Susanto Nomor teleponku masih Nah ini Sampai sekarang Nah BBM sudah gak ada guys Sudah tutup Nah kayak gini guys Ini sangat laris guys Ini yang termasuk baru ini Oktober 2014 ini Dan ini termasuk model yang baru aku temukan Awalnya kan gitu guys Nah ini beda Ini dari semacam apa ya Kayak Apa ya Mitip kuningan gitu loh guys Ini bahannya bagus ya Ini juga Ini bagus Bahannya Ini untuk melatih anjing Nah Di Aslinya kayak gini guys Aku juga sempat Sampai Oh ini Oh iya ini Nah ini guys Ini aslinya Kemasan aslinya Nah kan Bisa lihat kan Gambarnya anjing ini Ini juga punya aku Aku upload ini Ini Made in China Ini Ini bagus Ini yang Ini yang warna silver Dan ini Ini warna Ini bisa dilepas juga Ini warna Yang goldnya Ini bahannya bagus Dia Bagus Saat itu harganya 100 ribu Gak tau sekarang Mungkin juga segitu Yang aslinya Tapi kalau yang lain-lain Sudah murah Nah Kayak gitu guys Itu ya tahun 2000 Ini Ini teman baru Dan aku Gak menungkan Kalau ini mungkin Di Facebook Mungkin ada di Facebook Teman-teman bisa Aku pernah upload ini Yang model kayak gini Ini yang model pertama Yang aku jual Ini model Ini ada ratenya Dan ini Sudah mulai ada Kayak hitam-hitam Dan karat-karat Ini Tapi sudah lumayan Awet lah ini Nah Kalau untuk Ini Sekedar Informasi ya Ini kan peluit Orang nyebutnya dulu Itu Ultrasonic Padahal Kalau Kalau teman-teman Bisa membaca Literatur-literatur Ultrasonic itu Manusia itu Tidak bisa mendengar Saking tingginya Frekuensi itu Manusia tidak bisa Mendengar Tapi yang bisa Mendengar Adalah Hewan Khususnya Kayak Apa ya Kayak Tikus Itu bisa Makanya kan Kadang-kadang ada Apa ya Pemusir tikus Atau apa itu Dengan frekuensi Ultrasonic Nah Kalau ini kan Tidak mungkin Ultrasonic itu Kamu suka Teman-teman dengarkan Suaranya Nah 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 tapi Yang iklanku Yang asesual yang satunya Yang ada Kuparna gold Itu tadi Ditulis Ditulisannya Kemasannya itu Supersonic Supersonic Jadi bukan Ultrasonic Supersonic Entahlah ya Itu Itu masalah Nama Dan Tapi Kita gak perlu lah Apa ya Gak perlu Ribut lah Kalau untuk Peret guys Gak perlu Ultrasonic Intinya gak perlu Frekuensi tinggi Yang penting Itu bisa Pakai Perluid Dengan cukup Suaranya Cukup Cukup Tinggi lah Sehingga peret itu Dengan Nah Manfaatnya guys Manfaatnya Menggunakan Peluit Jadi teman-teman Kalau Kalau burungnya Terbang tinggi Itu gak Tria-tria Manggil Capek kali ya Dia kalau dengar Kalau ke posisinya Ada angin Nah Itu Memang Memang Efektif Menggunakan Peluit Tapi kalau Sudah Hebat Burungnya itu Sudah hebat Tidak perlu Pakai Peluit Ya oke Gak ada masalah Memang Dia sudah Bodinya Luar biasa Oke Cakep Gak ada masalah Tapi kalau Kalau Belum Ya Teman-teman bisa Menggunakan Peluit Kayak gini Nah Terus Macem-macem Peluit kan banyak Terus Peluit itu Yang gimana Yang bagus Ya Kalau teman-teman Merasa itu cocok Dan burungnya Juga respon Bagus Ya gak ada masalah Nah Kalau teman-teman Memilih Peluit Kayak gini guys Ini agak berat Di tiup ini berat Aku saja Niup ini Berat Berat sekali Berat Ini berat Kalau Peluit-peluit Dengan label Semacam Ultrasonic Supersonic Kayak gitu-gitu Itu berat Di tiup berat Tapi kalau Peluit-peluit yang biasa Misalkan Adul ada yang tanya Peluit itu Harus gimana sih Ya Semua peluit Bisa guys Mau peluit Untuk Wasetnya Siapa bola Boleh Tukang parkir Untuk peluitnya Ya boleh Cuma teman-teman Nanti khawatir ya Kalau Menggunakan peluit Biasa Dikira teman-teman Nanti tukang parkir Jadi Mending teman-teman Pokoknya yang cocok Yang cocok Banyak Meret Nah Ini yang Justru aku Yang sering aku pakai Itu peluit ini guys Peluit ini Ini peluit yang Two in one Jadi ini peluitnya Sama ini ada Namanya clicker Nah karena ada clicker Ya ada sendiri Aku dulu juga jualan guys Clicker sendiri Terus Tapi yang sering Aku gunakan justru ini Jadi kalau kemana-mana Misalnya melatih Aku sering pakai ini Ini ada clicker Nah sekarang Langsung saja Aku akan bahas Apa sih fungsinya clicker Dan Peluit gitu guys Dan aku sering pakai ini Oke Kalian bisa lihat Aku juga pernah ini Dulu aku Ini ya Ini dulu Dulu aku jualnya Di harga Dulu Nah ini Nah ini kan gambar anjing juga Ini Ini masih di kaskus guys Nostalgia Dengan kaskus men Tapi sampai sekarang Tapi sampai sekarang Masih kok lihat-lihat kaskus itu Walaupun tidak Posting Jadi Oh Ini harganya Nah ini aku jualnya Harganya Rp50.000 Kalau sekarang mungkin Tidak sampai segitu guys Tidak sampai segitu Nah ini juga Juga anjing Dan gambarnya anjing Nah ini Ini produknya Apa ya Oh ini produknya Pokoknya aku beli Aku belinya di Di pet shop ya Teman-teman bisa carilah Di pet shop dan Bisa beli di Di online Banyak Aku sudah Aku tadi lihat-lihat Sudah banyak Dan Murah-murah Daripada aku dulu juga guys Karena dulu masih Sedikit guys ya Dan waktu itu Ketika aku beli ini guys Aku dikira itu Punya anjing banyak Sama pet shop Sumpah guys Saya bilang Mas anjingnya ada berapa Kok beli itu Jadi aku itu Akulah yang memborong Beberapa pet shop Yang jual Peluit ini Di Surabaya Rata-rata aku guys Pasti kenal Rata-rata orang yang jual Gini-gini di pet shop itu Bisa janji kenal Karena aku yang borong Dan aku jual lagi Dengan harga yang Ya aku harus dapat cuan Saat itu Itu dulu guys Nah kita akan Aku akan Membahas sedikit Mengenai ini guys Mengenai Jadi mana Luid ini Ini aku Luid yang favoritku Dia ditiup Suaranya Suaranya tinggi Ringan sekali guys Ringan Beda-ringan ini Kalau ini Berat Berat Ini ringan Plus ada klikar Nah Seperti yang biasa Jadi untuk Manggil Fly to me Untuk free fly Itu pakai Nah sekarang Kita tunjukkan Kebenaran klikar Klikar ini juga Untuk melatih Dewan Lagi Melatih burung Bisa Nah Fungsinya klikar Ini sebagai Tanda Bahwa Perintah kita guys Dilakukan oleh Binatang peliharaan Yang kita latih Itu dengan Sempurna Misalkan Kalau Parrot Dia sudah Mampu Memasukkan Memasukkan Bola ke Ring ini Nah kita beri Tanda Cetik Baru kasih Reward Jadi Kalau Jadi nanti Akan terbiasa Burung Kalau tidak ada Suara Klikar Nah ini berarti Dia tahu bahwa Itu Apa yang dilakukan Belum benar Jadi teman-teman bisa Dan ini Sangat efektif loh guys Sangat efektif Nah terakhir-terakhir Ini aku memang Tidak menggunakan Ini aku biasanya Menggunakan Kata-kata Good Bagus Jadi itu bisa Sebagai tanda juga Kalau aku belum Melakukan seperti itu Ya Berarti Dia akan Harus mengulangi Nah kita Tes aja Cara penggunaannya Seperti ini Ini cinta Ini cinta Ini cinta Kita Kita Coba ini ya Bola basket Ini cinta Sini Nah Dia akan tahu kan Cetuk Gitu kan Dia respon Kemarin sudah Kapan hari Juga aku coba Klik Nah ini baru kasih Itu guys Caranya ya Jadi Tanda Klik Untuk melatih Untuk melatih Peret Itu sangat penting Tanda kliknya Dari kliker ini Kita mulai lagi Cinta Cinta sini Cinta Ini aku beli Sekitar tahun 2014 Sudah berapa tahun ya Hampir 5 tahun guys Asik kan 4 tahun 5 tahunan lah ya Coba sini Sini cinta Ayo Sini cinta Nih Good Nih Oke Nah seperti itu Kalau ini Hanya beli saja Dia respon Asik ya Cinta Cinta ini Kalau sama Buji Wian Keren ya Yang bunyi itu Cinta Aku suka Dengan suaranya Jadi kadang-kadang Mulai Sedikit-sedikit Itu Nirukan burung Suaranya Sedikit saja Pendek-pendek Suaranya burung Kutilang Karena Di alam Di sekitar rumah ini Banyak burung Kutilang Kalau pagi itu Bunyi Dan Cinta sudah Mulai Nirukan Ya suara-suara Ya bukan Full bunyi Kutilang Jadi beberapa Pendek-pendek Dia sudah Mulai Menirukan Semacam Kayak gitulah Mirip-mirip Semoga saja Nanti suaranya Dia asik Jadi kita sudah Mau Free fly Oke Mau Trick Oke Mau Kicau-kicauan Asik Intinya itu guys ya Jadi intinya Teman-teman Itu fungsinya Peluit Ya Teman-teman Mau peluit Apa saja Boleh Tidak harus Dengan label Supersonic Atau dengan label Ultrasonic Tetapi Memang Keawetan Logam-logam ini Luar biasa Ini sangat biasa Luar biasa Dan awet Kalau jatuh kan Tidak pecah Tidak dari logam Ya Harganya memang Cenderung agak mahal Yang bagus Kayak aku jual Itu harganya lumayan Kalau gini Ya ini Kalau jatuh sih Ya seberapa kali Jatuh ini Tidak pecah Cuma kalau Keinjek Kalau jatuhnya Parah Ya pecah sih guys Tapi Aku lebih suka Yang ini Ringan Ringan Kliknya Mantap Untuk trik Free fly Oke Kalau ini Hanya untuk Free fly Kalau ini Trik Free fly Oke Silahkan teman-teman Cari Kalau memang Kalian minat Bisa cari Di Pet shop Terdekat kalian Kalau tidak ada Baru Kalian buka hp Buka internet Cari secara online Beli disana Oke guys Terima kasih Jangan lupa Yang belum subscribe Videoku Tolong subscribe Dan jika Videoku ini Bermanfaat Teman-teman bisa Like Bisa like Like Dan Silahkan di share Silahkan berbagi Kalau memang Ini dirasa Bermanfaat Baik Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa